Sa'idah Maimuna atau yang sebelumnya bernama Baroh adalah salah satu dari para istri Rasulullah yang mendapat gelar Umahatul Muminin atau Umul Muminin yang lahir di Makkah tahun 29 sebelum Hijroh yang bertepatan dengan tahun 593 Masehi. Dan yang meninggal di Sarof, yaitu tempat yang dibuat oleh Rasulullah untuk menggaulinya yang dekat dengan tanim dan yang dimakamkan di sana, meninggal tahun 51 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 673 Masehi. Menurut sebagian pendapat meninggal tahun 66 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 688 Masehi dalam usia 80 tahun yang disolatkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa tufiat fi sarafin, wa huwa bisukuni rai wa fathihah, almawdi'u lazi dakhala alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, wa huwa qaribun minat tanimi, wa dufinat fihi, wa matat sanata ehda wa khamsina. Wa qila sithin wa sithina, wa qad balagat thamanina sanatan, wa salla alaiha abdullah ibn abbasin radiyallahu anhumah. Lahir dari pasangan Harith bin Hazen dan dari seorang ibu yang bernama Hindun binti, Auf, yang diantara saudarinya Sayyida Maimunah adalah Lubabah al-Kubro yang menjadi istrinya Sayyidina Abbas dan Lubabah al-Sugro yang menjadi istrinya Walid. Isang. Atau binti al-Hari seems. Ibn Buzhain ben-Hazen ben-Bujayri ben-Huzam ben-Ruaybata ben-Abdillah ben-Helal ben-Amir ben-Sawasata. dan kemudian Yang sebelum dinikahi oleh Rasulullah adalah berstatus janda dari dua orang suami, suami pertama yang bernama Masud bin Amar menceraikannya, dan suami kedua yang bernama Abu Ruhem bin Abdul Uzza meninggal dunia. Sayyidah Maimunah dinikahi oleh Rasulullah dalam bulan syawal, tahun 7 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 629 Masehi, dengan mahar 400 dirham. Dan yang dinikahkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, dan Nabi menikahinya dalam kondisi sedang melakukan ikhram untuk Umroh Kodo, Sayyidah Maimunah sebelumnya bernama Baroh lalu diberi nama oleh Nabi menjadi Maimunah. Kan Masud bin Amar bin Amir al-Thakafi tazawaj maimunah fil jahiliyah, thum faharqaha, fakhlaf عليها abu Ruhem bin Abdul Azza bin Abi Qaisin bin Bani Malik bin Hisli bin Amir bin Luhayin, fahitwafi onya, fahitwafi hibah, rahmat Allah sallallahu alayhi wa sallam. Zawajah iya hal-rabbas bin Abdul Muttalib, wa asdakha hal-rabbasu sallallahu alayhi wa sallam 400 dirham. Maimunah bintu l-Harithi tazawajaha fi shawalin sanata sab'in wa tazawajaha sallallahu alaihi wa sallama wa huwa muhrimun biumratil qadai kama alaihi l-jumhuru, wa kana ismuha barrata, fasammaha sallallahu alaihi wa sallama Maimunah Keutamaan-keutamaan Sayyidah Maimunah Menjadi istri paling terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah dan istri yang paling terakhir meninggalnya dari semua istri Rasulullah Dan Sayyidah Maimunah adalah perempuan terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah dan perempuan terakhir dari para istri Rasulullah yang meninggal dunia Nur al-Dulam, halaman 141 Termasuk salah satu dari perempuan dari orang Makkah yang ikut melaksanakan bayat di Makkah sebelum Nabi melakukan hijroh ke Madinah Wa kanat bayat bi Makkata qabla al-hijrati Dan Sayyidah Maimunah pernah melakukan bayat di Makkah sebelum hijroh Nisa, al-Nabi, halaman 129 Termasuk perempuan yang populer saat itu di kalangan para sahabat dan umat Islam dengan kesolehannya Wa qad ishtaharat bilwara'i wa salahi wal khasyati wal ikhbati Dan sungguh Sayyidah Maimunah terkenal dengan sifat waro' baik hati, takut kepada Allah dan rendah diri Nisa, al-Nabi, halaman 129 Satu-satunya istri Rasulullah yang meninggal dan dimakamkan di tempat di mana Rasulullah pernah menggauli beliau Di antara yang aneh, bahwasannya Sayyidah Maimunah meninggal di saraf yaitu sebuah tempat di mana Rasulullah pernah menggauli beliau Tempat yang dekat dengan Makkah dan yang dimakamkan di sana Nisa, al-Nabi, halaman 130 Yang mendapat apresiasi dari Sayyidah Aisyah langsung Bahwa beliau lah istri yang paling bertakwa dan paling membangun hubungan kekerabatan Angkat, sesungguhnya dia, Maimunah, adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kita Dan yang paling bersilaturahmi di antara kita Siyar Alam Al-Nubala, Juz 2, halaman 244 Termasuk dari istri yang paling berani menegakkan agama Allah Paling berani melakukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Sebagaimana yang dia perlihatkan pada salah satu kerabatnya yang mulutnya berbau minuman keras Anba'ana Yazidu, anna zaqarabatin limaimunata dakhla alaiha Fawajadat minhu riha syarabin Fakalat, la'in lam takhruj ilal muslimina Fayajliduka, la tadkul alaiya abadan Saya diberitahu Yazid bahwasannya ada seseorang yang mempunyai hubungan kerabat dengan Maimunah masuk ke rumahnya Lalu Maimunah menjumpai ada bau minuman keras dari mulut orang tersebut Lalu dia berkata, jika kamu tidak keluar kepada orang-orang Islam Kemudian mereka menjilid kamu terlebih dahulu Maka kamu tidak boleh masuk ke rumahku lagi selamanya Siar Alam Al-Nubala, Juz 2 Halaman 244 Wala'u, A'lam, B'al-Sawaab